Halo, selamat datang di Cek Jogtong Boss Sekali ini saya mau sharing ke teman-teman semua alasan kenapa kita gak bisa claim voucher garansi tepat waktu di Shopee ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman subscriber youtube ini dan juga dari website resmi Shopee ini adalah salah satu website resmi Shopee, disini kalau misalnya kita ada pesanan yang terlambat, kita bisa klik atau claim voucher disini di halaman rincian pesanan ini akan muncul tombol claim voucher, tapi ternyata kalau misalnya vouchernya itu gak muncul-muncul, ada beberapa penyebab yang bisa terjadi, yang pertama itu adalah voucher bakal muncul besoknya teman-teman, besoknya pada pukul 3 setelah melewati tanggal garansi tiba, jadi hari ini misalnya tanggal 6 Maret dan ternyata di paket kita tertulis paling lambat itu sampai 6 Maret 2359 claim vouchernya itu baru bisa diklaim besok berarti tanggal 7 Maret jam 3 pagi jadi teman-teman harus sabar kalau misalnya ternyata jam 1 dini hari jam 2 dini hari belum bisa diklaim nanti baru bisa diklaim jam 3 dini hari nah, terus yang kedua adalah jangan klik selesai disini ya, disini keterangannya jadi batas waktu klaim vouchernya itu dari waktu yang terlambat itu sampai pesanan selesai nah, makanya teman-teman jangan sampai klik pesanan selesai itu nggak boleh banget kalau kita klik pesanan selesai tapi kita belum mengklaim voucher nanti vouchernya hangus jadi kita harus klaim voucher dulu sambil menunggu status pesanan jadi pesanan selesai terus yang ketiga ini penting juga ternyata masa berlakunya hanya 7 hari ya teman-teman semenjak klaim sebelumnya ini saya lihat di website resmi Shopee juga 30 hari ternyata sekarang ada revisi yang lebih detailnya disini hanya 7 hari dan dia nggak bisa digunakan dalam waktu yang bersamaan misalnya teman-teman ada 3 paket dan ternyata 3 paket terlambat dapat 3 voucher dipakainya itu 1 hari 1 voucher ya jadi ini harus perhatikan buat teman-teman semua sehari hanya bisa pakai 1 voucher oke itu aja infonya semoga bermanfaat kalau teman-teman semua suka dan free jangan lupa klik like subscribe akun ini dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati